Assalamualaikum Waalaikumsalam Pertanyaan beliau adalah Apakah ada amalan-amalan yang bisa Apakah ada amalan-amalan yang bisa Menghapuskan catatan perbuatan dosa Amalan-amalan yang dapat Menghapuskan perbuatan dosa Catatan perbuatan dosa Subhanallah Allah Azzawajal mengatakan Innal hasanat yudhibna asayi'at Sesungguhnya Amal-amal kebajikan itu Mengusir dosa Mengusir dari sisi Kita terjauh dari perbuatan dosa Menghapuskan dosa-dosa tersebut Bahkan Nabi A.S. menganjurkan kepada kita Beliau mengatakan Beliau memerintahkan kepada kita Ittaqillah haithumakunta Bertakwalah kepada Allah Dimanapun kau berada Wa'atbi'is sayiatal hasanatan huwa Ikuti Keburukan yang engkau lakukan Dengan beramal soleh Maka semua amal soleh itu Menghapuskan dosa Tapi Kekuatan menghapuskan dosanya Berbeda-beda Sehingga tak kala datang Seseorang kepada Abdullah bin Umar Atau Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Dia bercerita Sebagaimana diwetkan Imam Bukhari Dalam kitab Yal-Adabun Mufrat Dia cerita Aku itu Pernah Mencintai seseorang Anak mamanku sendiri Aku lamar dia Aku lamar dia Kemudian Ditolak Yaudah Ternyata dia nikah Dengan orang lain Aku gak tahan Karena cemburu Maka aku bunuh Maka dia bertanya Apa yang harus aku kerjakan Ini dosa besar Kita tahu dosa membunuh Itu berhubungan dengan manusianya Kalau mungkin dia memaafkan Tapi dia tetap menghilangkan nyawa Yang harus dijaga Yang Allah katakan Wama yaktul mu'minan Muta'midan Fajaza'uhu jahannam Barang siapa memenuh Orang mu'min Dengan sengaja Balasan buat dia Neraka jahannam Urusan semua manusia Mungkin udah dimaafin Nama keluarganya Mungkin dia udah bayar dia Tapi orang ini bertanya Gimana aku bertobat Menghapuskan dosaku tadi Maka sahabat ini bertanya Hallaka min um Ibu umur sehidup Kata dia udah meninggal dunia Ya sudah Taqarrab ilallahi Bimas tata'ata Engkau lah dekatkan dirimu Kepada Allah Dengan apa yang kau mampu Udah Dengan apa yang kau bisa Dekatkan dirimu Dengan semua amal soleh Ketika orang ini pergi Bertanyalah muridnya Sahabat ini Kenapa engkau tanya dia Tentang ibunya Kenapa Kata sahabat ini Aku gak tahu Amal soleh Yang lebih dicintai Allah Daripada berbakti kepada ibu Karena kita tahu Allah Azza wa Jal Setelah memerintahkan Untuk Mentauhidkan Allah Azza wa Jal Apa Kata Allah Wabilwalidaini ihsana Setelah mentauhidkan Allah Beribadah hanya kepada Allah Maka anda'ah berbuat baik Kepada kedua orang tua Ketika Nabi Al-Sulat wa Jal Ditanya tentang amalan Apa yang paling Allah cintai Nabi mengatakan Assalatu ala waktiha Salat tepat waktu Qultu thumma'ay Qalbirul walidain Kemudian setelah itu apa Amalan yang paling Allah cintai Qalbirul walidain berbakti Kepada orang tua Jadi setelah hak Allah Hak orang tua kita Maka agar dosa Kita terhapuskan Berusaha untuk memperbanyak Amal soleh Kemudian Sodakoh Juga menghapuskan dosa Nabi Al-Sulatah Mengatakan Ittaqin nar Walau bisyikritamrah Selamatkan dirimu Dari api neraka Walaupun dengan setengah Butir kurma Setengah butir kurma Maka itu termasuk Amal-amal Yang dapat mengatakan Artinya semua amal soleh Dapat menghapuskan Dosa Hanya kualitas Atau kekuatan Menghapuskan dosanya Sesuai dengan Baiknya Atau Derajat nilainya Amal soleh tersebut Hadha Wallahu alam Terima kasih telah menonton!